Pemirsa KPK memperpanjang masa penahanan tersangka gubernur Jambi non-aktif Zumizola terkait penerimaan gratifikasi proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014 hingga 2017. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan. Perpanjangan penahanan menurut KPK terhitung 8 Juli sampai dengan 6 Agustus 2018. Jadi KPK masih membutuhkan keterangan yang bersangkutan dan proses pemeriksaan saksi-saksi lain. Dalam penyelidikan kasus itu KPK sedang mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh Zumizola dan Arvan terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi. Maksud kami Provinsi Jambi dan tersangka Zumizola baik bersama dengan Arvan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi. Dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai gubernur Jambi yaitu periode 2016-2021 sejumlah 6 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.